Intro Dampak mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM berimbas pada ikut naiknya harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Dampak kenaikan tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku usaha makanan seperti yang dialami puluhan pedagang makanan di street food tepatnya di barat alun-alun ngam. Para pelaku usaha makanan atau pedagang makanan terpaksa mengurangi porsi lauk dan nasinya. Seperti dilakukan Sri Sunarti, salah satu pedagang makanan di street food yang terpaksa mengurangi porsi lauk. Daging ayam dan sapinya. Agar tetap mendapatkan untung di tengah mahalnya harga bahan pokok, begitu juga porsi nasinya. Caranya kita memanage jadi makanan ini Pak. Biasanya 1 kg ayam kita potong jadi 14, sekarang kita potong jadi 15 atau 16. Terus paru ini? Dagingnya dikecilin yang tadinya lebar-lebar segini di paru begini, jadi dikecilin. Bicaraan untuk untungnya itu bisa bertahan hidup ya. Kalau saya mene-mene ya rugi, orang daging jadi 50, saiki 80, iga ini. Yang naik itu apa aja Bu? Semua naik. Terus para pedagang di sini gimana Bu yang lain? Ya, karena dampaknya Pak sepi, kalau mau dinaikin harganya, kalau nggak ada pembelinya, jadi kita aja tetap harganya tetap, cuma kita cara ininya dikurangin, begitu. Kurangnya ya? Kurangnya. Porsinya, kalau ini satu mangkok itu penuh soto, kita ya nggak usah penuh-penuh, kayak gitu. Hal yang sama juga dilakukan Denny Hindarto, pedagang makanan yang lain. Ia memilih tidak menaikkan harga, tapi mengurangi porsi lauk dan nasinya. Untuk bertahan hidup ya, istilahnya bertahan hidup. Untuk istilahnya makanan ya, menunya itu dikurangin, dikit, gitu. Yang lain Pak? Mungkin caranya yang lain? Kalau yang lain, saya rasa hampir sama-sama ya. Jalan satu-satunya cuma itu? Iya. Kalau naikin harga gimana? Naikin harga nanti bisa komplain konsumen. Aku ditinggal konsumen gitu. Mungkin harapannya apa Pak? Harapannya mudah-mudah. Harga-harga itu cepat stabil lagi. Pengurangan jumlah porsi ini yang bisa dilakukan oleh para pedagang makanan di street food. Para pedagang juga sangat berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok agar mereka bisa berjualan normal kembali. Dari Ngali Adi Susilo, Garda TV Dari Ngali Adi Susilo, Dari Ngali Adi Susilo, Dari Ngali Adi Susilo.